Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel RinoRain Seperti yang udah saya bilang di video sebelumnya Bakalan sering ada marvel di channel ini Kali ini saya mau unboxing dan review Marvel Legends Captain America Quantum Realm Shoot Kalian pasti udah pada nonton Avenger Endgame Kalau belum nonton dulu aja Jadi Captain America ini Inspirasinya adalah dari Quantum Realm Shoot Yang dipakai para Avenger Untuk melakukan perjalanan waktu Nah pakaian ini merupakan pakaian khusus Untuk melakukan perjalanan waktu tersebut Ya kalian pasti udah pada tau Nah cuman ini shoot kayaknya ada yang aneh Tapi apa ya Oke sebelum kita lanjut bahas Ada baiknya kita cek dulu detail dari boxnya Bentuk boxnya sama seperti umumnya Marvel Legends Figurnya terlihat jelas dari luar Tampak depan gak banyak variasi Nah cuman ada tulisan build a figure di atasnya Sama Legends series Kemudian dibawahnya Marvel Avengers Captain America Dan logo Hasbro di sudut sebelah kiri Tampak samping ya cuman gini aja Gak ada yang terlalu istimewa Kemudian tampak atasnya Logo Avengers berwarna biru Tampak belakang Marvel Legends series Ini Captain America nya Dan ini story nya Kemudian di bagai sini adalah line up nya Untuk line up ini ada 6 figure Nomor 1 sampai 6 yang harus kalian beli Jika pengen dapet 1 figure Thanos armor secara gratis Karena masing-masing dapet bagian-bagian tubuhnya Thanos Untuk Captain America ini meskipun dimasukkan ke dalam line up nya Tapi kalian gak bakalan dapet buff Yang paling cuman aksesoris Taming nya aja Kemudian di bagian bawahnya ini adalah warning nya Bahwa kalian jangan berikan mainan ini Untuk anak di bawah usia 3 tahun Kemudian lanjut kita di bagian bawah sini Ini cuman ada tulisan begini Sama barcode nya di bagian sini Udah Dan gak pake lama Langsung aja kita unboxing Oke guys seperti yang udah saya bilang sebelumnya Kita cuman dapet 1 aksesoris yaitu timing nya aja Seperti biasa Marvel Legends cuman ngasih seadanya aja Tapi ya gak masalah sih Mengingat harganya yang ditawakan juga masih masuk akal Kisaran harga sekarang untuk figure ini adalah sekitar 250 ribuan Jadi masih worth it lah menurut saya Karena untuk body nya ini bisa kalian pake buat head sculpt yang lain Misalnya Tony Stark dan Scott Lang Yang memang figure nya Tony Stark dan Ant-Man Quantum Realm Suit ini gak ada Jadi kalian bisa pake body yang ini Untuk figure Quantum Realm Suit yang 2 pack itu kan harganya udah lumayan mahal Di atas 1 jutaan Jadi kalau kalian punya versi 2 pack tersebut Kalian bisa beli Captain America versi ini Buat memasang head sculpt bonus yang didapat dari figure 2 pack tersebut Cuman saya gak tau sih model body nya sama persis atau enggak Kalau seandainya nanti saya punya Akan saya coba bandingkan Atau kalau kalian udah ada yang punya Di komen aja di bawah Apakah body nya sama atau enggak Oke kita lanjut ke aksesoris nya Untuk tameng Captain America ini sama persis dengan tameng Captain America Endgame Yang ini ya Besarnya sama Warna merahnya sama Cuman ini lebih rapi daripada tameng versi Captain America Endgame Clayton ada cat birunya yang melebar sedikit Bagian dalamnya model tali begini Bukannya main cantol ya Cuman kalau model begini agak repot Masangnya Karena harus buka join pergelangan tangannya dulu Begini Oke ini yang saya bilang ada yang aneh dari Quantum Realm Suit nya Kalau yang di movie ini warnanya putih bersih Sedangkan versi figure nya ini kok warnanya abu-abu ya Ada yang tau kenapa Agak sedikit kecewa sih Terutama juga untuk penjoknya kurang rapih Mulai dari bagian dagu Tangannya Pinggang Kaki Rata-rata sih List merahnya ini Tapi sih ya Enggak begitu kentara juga Karena itu kan cuman bagian yang kecil-kecilnya aja Terus di wajah Steve Rogers nya Ada bintik-bintik gitu Apa mungkin ini konsepnya ya Di habis berantem kali ya Tapi untuk detail suit nya ini Menurut saya sih udah oke lah Wajah Steve Rogers bertopengnya juga mirip Tapi yang saya suka untuk versi ini Kalau kita posukan berdiri Sikap biasa kayak gini Tangannya bisa rapat ke badan Biasanya untuk figure lain Enggak serapat ini Cuman ini untuk tingginya kok lebih pendek ya Daripada Captain America Endgame yang ini Kalau sama Captain America Battle Damage sih Sama aja yang Civil War ini Dan kita lanjut ke artikulasinya Tapi kita lepas dulu Taming nya Ya untuk bagian kepalanya bisa kita putar 360 derajat Bisa menenggak Menunduk Tangannya bisa direntangkan Bisa kita putar Siku nya double join Pergelangannya bisa ke bawah Untuk ke atasnya Bisa cuman agak susah Bisa diputar juga Bagian torso nya bisa melengkung Bisa membungkuk Kemudian bisa diputar Kakinya bisa mengangkang Pakal pahanya bisa diputar Menendang ke depan Ke belakang Lututnya double join Enkelnya bisa ke atas Ke bawah Keluar Dan ke dalam Untuk artikulasinya menurut saya Ini lentur banget Jadi kita bisa memposekan Dengan bermacam-macam pose Dan sekian dulu video unboxing dan review kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax